Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senopo24 dalam game Rise of Kingdom Dan pada video kali ini teman-teman, kembali lagi kita menonton KVK pertama ya Kingdom di atas angka 3400 Yaitu Kingdom 343, 344, 3415, dan juga 3416 Dimana 15 disini ya, 3415 Itu merupakan kawan dari Kingdom 3416 Dan 3415 merupakan Rising Kingdom pada KVK kali ini teman-teman Oke, ini yang warna merah adalah Kingdom 3416 Dengan por aliasi 1,6 miliar Dan ini R4 serta leadernya ya Disini teman-teman, yang aku beri warna biru itu adalah Kingdom 3413 Karena kayaknya ini akan menjadi pertempuran yang menarik untuk Kingdom 3413 teman-teman Mengapa? Disini soalnya ya Ini 3413 memiliki por aliasi 2,6 miliar Dan aku rasa ini merupakan aliasi terbesar kedua ya Setelah aliasi dari Kingdom 3415 selaku Rising Kingdomnya teman-teman Jadi kalau misalnya diurutkan dari angka 3415 paling besar Di bawahnya 3413, di bawahnya 3416, dan di bawahnya lagi 3414 Menurut aku seperti itu ya Tapi yang lebih tahu silahkan Komentar di kolom komentar ya Ya tentu saja dimana lagi ya Maksudnya memberikan info di kolom komentar teman-teman Oke ini dia member-member dari Kingdom Dari Kingdom Kerajaan 3413 Yang kali ini kita pakai warna biru ya teman-teman Untuk menonton cafekannya Dan kalau tidak lihat mungkin disini ada beberapa pemain yang bernama Indonesia ya Ini akan cukup mendegangkan dimana Kingdom 3413 disini Akan menjadi lawan berat untuk Kingdom 3415 Sedangkan 3414 yang seharusnya menjadi kawan Mungkin kawan ataupun mungkin tidak dihitung Atau bagaimana tidak tahu juga ya Yang jelas disini Kingdom 3414 tidak bertempur teman-teman Oke jadi mari kita lihat disini ada sebuah war ya Antara 3416 dan juga 3413 Dan dari segi wilayah disini 3415 ini sudah memiliki 2 altar teman-teman di Kingsland Bisa kita lihat ya Kali ini yang warna biru adalah Kingdom 3415 teman-teman Sudah megang 2 altar mereka Jadi ya sebenarnya posisi mereka sudah aman disini 3416 lagi ke atas Mengambil jatah dari Kingdom 3413 ya Yang mana 3413 juga berusaha untuk mendapatkan 2 altar di atas teman-teman Cuma mereka harus berhadapan dulu dengan Kingdom 3416 Disini sudah dipegang sama 13 ya Untuk kedepannya kita menyebut angkanya 13 saja ya 13, 15, 14, 16 supaya tidak susah teman-teman Nah disini Kingdom 13 ini sudah mengambil 2 altar Kemudian 15 2 altar 16 ini mengambil altarnya 16 disini mengambil altarnya Kingdom 13 teman-teman Yang mana 13 disini ya Sudah megang 2 ya mungkin menurut dia Yaudah lah satunya buat aku sini Sedangkan Kingdom 14 disini Ini malah tidak mengambil apa-apa ya Dan koraliasinya juga tidak sampai 1 miliar teman-teman Jadi aku tidak tahu apakah dia merupakan kawan Atau memang tidak dihitung sama Kingdom 3413 Ataupun Kingdom 13 Oke mari kita lihat pertempuran antara Kingdom 13 dengan Kingdom 16 Dimana disini 13 tidak cuma menghadapi 16 ya Melainkan nanti akan ada Kingdom 15 Yang akan membantu Kingdom 16 juga teman-teman Yang ya secara KD Rising Kingdom Masa tidak mau coba-coba war dengan Kingdom lain gitu ya Apalagi melihat disini kawannya sedang mengalami kesulitan Yaitu Kingdom 16 Yang mana ya kalau misalnya 16 nantinya ikut waktu di Kingsland Waktu perebutan Grisigurat Tentu saja ini akan membantu Kingdom 15 ya Meskipun dia Rising Kingdom ya tetap saja Berdua lebih baik daripada sendirian teman-teman Oke kita lihat disini Kingdom 13 Kayaknya lebih mendominasi secara dari power lebih besar Dan juga dari sisi jalannya lebih jauh Kingdom 16 disini ya 16 ada di pojok kanan bawah Aku juga tidak tahu kenapa Kenapa 15 malah mengambil punyanya 16 ya Bukannya 15 Malah mengambil ke arahnya Kingdom 13 Tetapi mereka malah mengambil ke arah Kingdomnya 16 teman-teman Kalau misalnya 15 disini 1 kemudian di atas 1 Mungkin 16 tidak perlu baku hantam ke atas ya Secara 15 yang lebih pantas menghadapi Kingdom 13 disini Oke kita lihat disini aliasi dari Kingdom 15 Berpower 3,2 miliar Yang seperti ini aliasi utama dari Kingdom 15 teman-teman Dan mungkin kita bisa lihat disini R4 serta leadernya ya Officer dan juga leadernya yang bisa kita lihat ini banyak T5 nya teman-teman Untuk KVK pertama Kalau dari membernya Kayaknya ini kebanyakan membernya dari luar nih ya teman-teman Bukan pemain Indo Gak tahu apakah ada Kalau misalnya ada di salah satu Kingdom ini Kingdom 13 ataupun Kingdom 15 Ataupun Kingdom yang lainnya Silahkan teman-teman ramaikan kolom komentar Dan ceritakan gimana cerita KVK kalian disini ya Apalagi di KVK pertama Apakah di KVK pertama ini isinya pemain-pemain lama yang main kembali di server muda Atau memang ada pemain baru disini Ini yang masih jadi pertanyaan teman-teman Apakah player game R4 ini masih bertambah? Soalnya ya Kita harusnya lebih memperhatikan adanya penambahan pemain teman-teman Supaya gak muter-muter orangnya itu-itu aja yang main ya Jadi semakin besar komunitasnya Maka tentu saja akan meramaikan gamenya Apalagi sekarang Banyak sekali game-game strategi online yang lainnya ya Yang di Android Itu yang tidak kalah menarik dengan game Rise of Kingdom Aku pun sudah mencoba game-game yang lainnya ya Oke Kita disini melihat Kingdom 3315 Kingdom 15 Dan juga Kingdom 13 disini Ini masih sama-sama menunggu Dan karena ini rekaman ulang ya teman-teman Jadi disini aku akan mempercepat ke bagian yang menariknya Oh ini apa yang aku lihat ini? Oh iya kita belum melihat aliansi dari Kingdom 14 Ini ada sebuah ya Sebuah aliansi yang tadi kayaknya diserang Sama pemain 13 Berarti menandakan mungkin tidak berteman dengan 13 ya Dimana poraliansinya tadi mencapai 1,2 miliar Kalau gak salah Dan entah mengapa Kingdom 14 Ini mungkin tidak ada temannya Atau memang rencananya 3 lawan 1 mungkin ya Kalau 3 lawan 1 Ini Kingdom 13 Aku rasa sulit teman-teman Soalnya 15 Sama 16 diri juga udah lumayan Bukan 16 diri juga udah lumayan kuat teman-teman Apalagi dibantu sama Rising Kingdom 15 disini Oke disini karena masih menunggu Dan ini adalah sebuah kemenangan dari Kingdom 13 Soalnya dia yang berhasil mendapatkan altar teman-teman Kingdom 16 disapu bersih Sama pemain-pemain dari Kingdom 13 disini Bisa kita lihat ya Tidak ada lagi pemain dari Kingdom 13 Dan kalau kita maju ke depan teman-teman disini Ini Kingdom 15 Ini berencana untuk membantu ke arah Kingdom 16 Jadi mereka sudah mulai bergerak ke sebelah kiri Ke altar dari Kingdom 13 teman-teman Dan berusaha menyerang pemain-pemain Kingdom 13 Dengan menggunakan pasukan mereka yang jumlahnya ada banyak ya Secara aliasi Rising Kingdom Ini memiliki banyak pemain-pemain aktif teman-teman Oke disini pemain-pemain dari Kingdom 15 sudah semakin mendekat Ke arah altarnya dari Kingdom 13 Dan dengan jumlah yang banyak ya Kayaknya ini ada dua aliasi deh yang bergerak Ini tentu saja akan menyulitkan Kingdom 13 teman-teman Kalau melihat dari jumlahnya nih Apakah Kingdom 13 mampu mempertahankan wilayahnya? Dan ternyata disini teman-teman Kingdom 13 ini berencana untuk menghindari pertempuran Sepertinya ya Aku juga tadi agak cukup kelewatan itu Apakah tadi sempat ada pertempurannya atau enggak Yang jelas disini Kingdom 13 bergerak ke arah sebelah kiri Sedikit menjauh dan berusaha Untuk tidak langsung baku hantam dengan pemain 13 Eh dengan pemain 15 menurut aku Mungkin Kingdom 13 punya rencana tersendiri disini ya Jadi mereka tidak gegabah untuk menyerang Kingdom 13 Kingdom 15 menurut aku Di saat mereka sedang berkumpul seperti ini Dan kalau kita lihat sekarang teman-teman Ternyata Kingdom 13 mengambil langkah yang langsung menyerang disini ya Setelah mengaktifkan buff kerajaan Langsung menyerang ke arah pemain-pemain dari Kingdom 15 Dan disini ternyata Kingdom 15 Malah menghindari pertempuran dan memilih mundur ke belakang teman-teman Apakah disini justru Kingdom 15 yang berusaha untuk menarik pemain-pemain dari Kingdom 13 Supaya ke bawah kita tonton dulu disini ya Karena sebenarnya dilihat dari segi jumlah Kingdom 15 ini jumlahnya ada banyak Mengapa dia menghindari pertempuran dengan Kingdom 13 teman-teman Sampai harus mundur ke belakang mereka ini Oke pemain dari Kingdom 15 disini ya Sudah mulai berada di antara bukit Apakah mereka berencana untuk mengepung pemain Kingdom 13 disini teman-teman Kita lihat disini ya Masih belum ada tanda-tanda Kingdom 15 Menyerang kembali Mereka malah justru mundur ke belakang Padahal jumlah mereka disini teman-teman Ini gak kalah banyak dengan pemain Kingdom 13 ya Meskipun mereka bertarung jauh ya Dari wilayah mereka Cuma ya masih lebih dekat daripada Kingdom 16 Yang ada di pojok kanan bawah teman-teman Eh 15, 16, oh enggak ya 16 paling kiri ya benar Ya memang lumayan jauh 15 nih ya Untuk mengarah ke sini teman-teman Oke kita lihat Ternyata Kingdom 15 berencana untuk menunggu dulu di bawah Mereka sedang merencanakan hal yang lain Kayaknya disini ya Dan daripada kita menunggu lama teman-teman Coba kita percepat sedikit Oh ternyata Gak jadi teman-teman Gak jadi Ternyata Di sebelah kiri ini ada sebuah pergerakan Dari Kingdom 16 Yang ternyata mereka ini berencana Untuk mengepung Kingdom 13 ya Di tengah-tengah sini Jadi jalur baliknya itu akan ditutup sama Kingdom 16 Di bukit belakang teman-teman Itu jalur yang dari kotanya 13 ya Menuju ke altar Sedangkan di sebelah depan Itu dialahin sama pemain-pemain dari Kingdom 15 Jadi utama disini ya Kingdom 13 akan terkepung depan dan belakang Sama Kingdom 15 Dan juga sama Kingdom 16 teman-teman Wah tentu saja ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik Nanti ke depannya ya Dan kita lihat disini teman-teman Ini beberapa pemain dari Kingdom 13 Ada yang sudah mengambil inisiatif untuk mundur ke belakang Cuma ada yang gak jadi lagi nih Kupikir dia bakalan balik Ternyata gak jadi ya Bergabung lagi dengan kawan-kawannya Dan tadi kita sempat melihat ada emot dari Kingdom 16 Yang mentertawakan Kingdom 13 ya Karena berhasil merasa berhasil Merasa berhasil mengunci Kingdom 13 disini Di sebelah kanan Wah ternyata di sebelah kanan Kingdom 13 mengambil langkah yang cukup menarik Mereka keluar dari lingkaran ya Dan memutar ke belakang Dan ternyata mereka mengarah menyerang ke arah Kingdom 15 Dari sebelah kanan belakang teman-teman Bukannya menghadapi langsung dari depan Mungkin menghindari di kepung Kingdom 15 mengambil langkah yang berbeda Jadi untuk mengantisipasi adanya kurungan dari Kingdom 16 disini Jadi Kingdom 13 memutar ke belakang Dan menyerang ke arah Kingdom 15 Untuk mengurangi jumlah serangan yang menuju ke arah Kingdom 13 Yang pasukan terkepung tadi teman-teman Kita lihat disini Gimana pemain-pemain dari Kingdom 15 Sudah bersiap-siap mengaktifkan buff Dan bersiap menghadapi pemain-pemain dari Kingdom 13 teman-teman Sedangkan disini pemain-pemain dari Kingdom 16 Merasa bingung juga dia ya Bagaimana dengan rencana sebelumnya yang ingin mengepung ke arah Kingdom 13 Apakah akan berhasil Karena mereka jadi kehilangan pasukan dari Kingdom 15 di bawah Kalau misalnya 15 lebih fokus menghadapi pasukan dari Kingdom 13 Yang ada di sebelah kanan ini teman-teman Soalnya kalau kita lihat dari segi jumlah ya Kingdom 16 itu bakalan kalah Melawan Kingdom 13 Kalau misalnya tidak dibantu sama Kingdom 15 disini teman-teman Oke Kingdom 15 disini mengambil umpan dari Kingdom 13 ya Dan mengejar ke arah Kingdom 13 Cuma disini pemain 13 memilih untuk mundur dan memancing Pemain-pemain dari Kingdom 15 Untuk mengejar mereka teman-teman Dan ini tentu saja akan mengosongkan wilayah bukit bagian bawah Mungkin maksudnya untuk membuka jalur ya Untuk pemain-pemain dari pemain 13 tadi yang berada di tengah-tengah altar Supaya mereka tidak tertepung dari dua arah teman-teman Oke kita lihat pemain 15 Kayaknya sedikit sadar dengan rencana dari Kingdom 13 Dan sebagian sudah berhenti mengejar teman-teman Kemudian balik lagi ke pos awalnya Karena mereka sudah mengaktifkan buff disini Jadi mereka perlu untuk baku hantam teman-teman Sebagian masih ada yang mengejar Sebagian sudah ada yang mundur ke belakang Nah ini akan membuat selai yang cukup jauh ya jadinya Dan terus saja momen ini dimanfaatkan Sama pemain dari Kingdom 13 Yang sedang terkepung ini ya Untuk membuka jalur menyerang ke arah pemain 16 Tapi masalahnya Kingdom 15 melihat hal tersebut Dan mengambil langkah disini Untuk menyerang Kingdom 13 dari sisi belakang Ternyata rencana menariknya dari Kingdom 13 tadi ya Memberikan umpan Supaya tidak terkepung itu masih gagal teman-teman Kingdom 15 kembali lagi masuk ke dalam altar Dan kembali lagi disini untuk mengepung Ke arah pemain 13 yang berwarna biru Jadi mari kita lihat disini teman-teman Momen-momen dimana Kingdom 13 Akan dikepung depan dan belakang Di depan ada Kingdom 16 Di sebelah kiri Dan di sebelah kanan belakang ini ada Kingdom 15 Secara 15 adalah Rising Kingdom juga ya Jadi dari segi jumlah pemain Ini lebih banyak pemain-pemain dari Kingdom 15 Sepertinya ini yang menyerang Oke ini cukup menyulitkan Untuk pemain-pemain dari Kingdom 13 Tapi mereka tidak memilih untuk mundur Mereka terus mengepus ke arah Kingdom 16 ya Supaya bisa membuka jalurnya Karena mereka disini di belakang ini Akan langsung dikroyok sama pemain-pemain Dari Kingdom 15 Depan dan belakang nih Wah cukup berbayar sekali ya Kelihatan aja dari warna biru ini ya Udah ditumpuk dari kiri dan kanan Di antara bukit dan ini adalah Sebuah skenario yang menarik Kalau misalnya ada di sebuah film ya Dimana pasukan dari Kingdom 13 disini Harus berjuang mati-matian Melawan dua Kingdom Dan salah satu Kingdomnya adalah Kingdom Dengan power terbesar Di KVK ini Kingdom 15 3-4-15 Kita lihat meskipun dalam keadaan terpojok Kingdom 13 selususan menyerang ke depan Dan menghancurkan ya Blockingan dari pemen 16 Kemudian membuka jalur lagi Untuk bisa berjalan ke arah gerbangnya teman-teman Ternyata rencana dari 15 Disini ya untuk mengepung Ini cukup digagalkan Karena Kingdom 13 mengambil peluang Saat 15 menurut ke belakang Mereka cepat-cepat membuka jalur Dan menyerang ke arah pemen 16 Jadi disini ada Sisi berhasilnya ya untuk Kingdom 13 Jadi meskipun tadi yang menarik itu Kembali lagi gagal Cuma itu memberikan waktu untuk pemain Kingdom 13 Mengalahkan 16 dan membuka jalur mereka Untuk bisa kembali ke dalam gerbang mereka Berhubung disini ya Jalur pulang mereka disini tidak begitu jauh teman-teman Ketimbang pemain-pemain Dari Kingdom 15 yang maju ke wilayah mereka Dan di sebelah yang lainnya Ini belum ada tanda-tanda Kingdom 13 akan menyerang juga dari belakang Ini kayaknya masih tetap di depan teman-teman Di depan gerbang Dan bertarung secara langsung Dengan pemain-pemain dari Kingdom 15 Untuk 16 kayaknya sudah pada pulang deh Pemain-pemainnya disini ya Melihat pertempuran mereka cukup sulit Untuk menghadapi pemain-pemain dari Kingdom 13 disini Oke pertarungan yang cukup sengit Di sebelah kanan teman-teman Di antara kedua Kingdom ini Dan mungkin kalian sudah punya predisi-predisi ya Siapa kira-kira Kingdom yang bakalan menang nantinya teman-teman Kemudian kalau misalnya kalian punya informasi Seputar Kingdom-Kingdom yang berpartisipasi ya Ada Kingdom 13 Ada Kingdom 14 15 dan 16 Silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman Dan aku ucapkan terima kasih sebelumnya disitu Karena sudah berbagi cerita-cerita menarik kalian Oke disini pemain dari Kingdom 13 Ini meskipun mereka sudah membuka jalur Bukan berarti mereka bisa langsung segera mengalahkan Ke arah pemain-pemain dari Kingdom 15 Ternyata disini pemain-pemain Kingdom 13 Didorong terus sama pemain-pemain dari Kingdom 15 teman-teman Apakah ini akan terdorong sampai ke depan gerbangnya Mari kita lihat disini ya Oke pemain-pemain dari 13 Tidak mau mengambil terlalu besar resikonya Untuk menghadapi jumlah yang banyak Jadi sebagian besar ini pada mundur ke belakang Supaya mereka tidak begitu jauh berjalan Ketika mereka harus mengisi ulang pasukannya teman-teman Mungkin 13 punya rencana yang lainnya disedi teman-teman Daripada menghadapi Kingdom 15 Dan kalau mereka mundur Berarti mereka kehilangan altar mereka teman-teman Tapi mereka masih punya satu cadangan altar di Kingdom 3414 ya Di sebelah kanan mereka Jadi mereka ya tidak terlalu khawatir mungkin Cuma ya kalau misalnya megang dua altar lebih baik teman-teman Apalagi bisa megang semua altar ya Kembali lagi kita ke depan gerbang dari Kingdom 3413 Yang saat ini sudah di blokade sama pemain 15 Kemudian disini altarnya diberikan ke pemain Kingdom 16 teman-teman Jadi ini upaya untuk mensupport kawannya ya Itu Kingdom 16 Supaya mendapatkan satu altar juga disini Berarti dua altar untuk Kingdom 15 Dan satu altar untuk Kingdom 16 teman-teman Balik lagi kita lihat pergerakan pasukan dari Kingdom 13 disini Yang tadinya berusaha untuk mengambil altar Bagian mereka Ternyata mereka ada sebagian yang bergerak ke bawah teman-teman Berarti apa tandanya Berarti mereka akan menyerang disini ya Ke arah pemain-pemain Kingdom 15 Karena di sebelah bawah ini teman-teman Ini altarnya itu dipegang sama Kingdom 15 Rising Kingdom Rising Kingdom pada KPK kali ini teman-teman Jadi rencana dari Kingdom 13 ternyata menyerang ke arah Langsung ke arah altarnya ya Karena yang di sebelah kiri tadi Pemain-pemain dari 15 Masih ngumpul di dekat wilayah gerbang mereka Jadi momen ini dimanfaatkan Sama pemain-pemain dari Kingdom 13 Untuk langsung menyerang ke arah kota Ke arah wilayah teman-teman Maksud aku Dari pemain-pemain 3315 Ke arah altar dari pemain-pemain 3315 disini Sedangkan kalau pemain dari Kingdom 15 Tidak membantu ke bawah Maka Kingdom 15 akan kehilangan Satu altarnya dari dua altar yang mereka pegang Meskipun mereka punya Bukan punya title ya Punya Rising Kingdom teman-teman statusnya Tetapi ya mereka tetap saja Memerlukan altar ini teman-teman Karena Rising Kingdom biasanya megang dua disini ya Ada perlakuan yang lebih terhadap Terhadap Kingdom Rising Kingdom Soalnya mereka lebih besar powernya teman-teman Dan biasanya lebih aktif Jadi ini momen yang membuat bingung Kingdom 15 bagaimana menghadapi Kingdom 13 Apakah mereka akan membagi dua pasukannya Sebagian menghadapi kesini teman-teman Atau akan mengeluarkan semua pasukannya Menyerang ke arah Kingdom Berapa ini tadi? Kingdom 13 teman-teman 3413 disini Oke pertempuran pun terjadi Apalagi disini pas stalkernya keluar ya di ruins Jadi cukup merepotkan pemain-pemain dari Kingdom 15 Karena mereka jadi bingung Mau nyerang yang mana teman-teman Mau nyerang stalker atau mau nyerang Ke arah pemain lain yang menyerang ini Ke arah mereka Disini kita lihat teman-teman Pemain-pemain dari Kingdom 13 Kayaknya sih bakalan berhasil ya Soalnya ini kebanyakan juga Kayaknya mereka lebih fokus untuk barbarian Formasi-formasi mereka teman-teman Komender-komender mereka Dan tentu saja ini akan merepotkan Pemain-pemain dari 15 Meskipun mereka punya power yang besar Tapi ya belum tentu Akan menjamin kemenangan mereka disini teman-teman Oke ini mereka lagi sibuk nyerang stalker Sedangkan pemain dari Kingdom 13 Sibuk menyerang mereka disini ya Jadi serba salah teman-teman Dimana mereka harus cari poin juga disini Tetapi kena serang juga sama pemain-pemain Dari Kingdom 13 yang jauh-jauh datang disini teman-teman Masih cukup pahlaw teman-teman Tetapi disini serangan dari Kingdom 13 Ini cukup terorganisir ya Dimana mereka tidak menyebar Kebanyakan mereka bersatu dulu Menyerang ke salah satu pasukan lawan teman-teman Baru mereka menyerang ke pasukan berikutnya disini Jadi mereka tidak terlalu terburu-buru disini Untuk menyerang semua pemain dari Kingdom 16 ya Di sebelah kiri juga ada pertempuran Sepertinya tadi Apakah disini Kingdom 15 Akan mendapatkan bantuan dari kawan-kawan aliasinya teman-teman Karena sepertinya mereka disini akan tersapu nih Sama pemain-pemain 13 Atau bahkan Kingdom 13 yang kalah ya Karena mereka jauh untuk jalan Mengirimkan pasukan kesini lagi teman-teman Sedangkan Kingdom 16 gampang Untuk mengirimkan pasukan Karena ini dekat dengan wilayah kota mereka Balik lagi ke wilayah Kingdom 16 Yang megang sebuah altar Kali ini pemain-pemain dari Kingdom 15 Yang tadinya berusaha bertahan Mereka sudah mulai pada beratakan Dan sebagian ada yang memilih untuk mundur ke belakang teman-teman Melihat pertempuran mereka disini Sudah semakin sulit ya Menghadapi pemain 13 Dan tanpa pengganti pasukan disini mereka Jadi kalau misalnya disitu pertahanan dari Kingdom 15 Kalah teman-teman Otomatis altarnya akan diambil alih sama pemain 13 Karena disitu Kingdom 16 Kayaknya belum mengeluarkan seluruh kemampuannya Untuk menjaga altar Dan kalau misalnya di arah sebelah kanan itu Berhasil diambil sama Kingdom 13 Maka 13 akan mendapatkan 3 altar teman-teman Altar jatahnya mereka sendiri Kemudian jatah dari altarnya Kingdom 14 Dan juga Kingdom 15 Jadi gimana teman-teman menurut kalian Pertempuran KPK ini Silahkan kalian bapu hantam di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!